Otaners, udah tau belum aku lagi dimana nih? Pasti belum ada tau kan? Yuk, kita saksikan bersama. 3, 2, 1, buka! Wedeh, anjing pomnya banyak banget. Udah gitu langsung menyuruh buka alshot lagi. Mantap! Awas, hati-hati melangkah ya kak. Jangan sampai terinjak sobat otan yang mungil ini. Nah, ini otaners. Ini adalah anjing mini pom. Dan di sini semuanya adalah anjing mini pom indukan yang telah melayarkan anjing-anjing para juara. Hebat ya, luar biasa. Anjing pom masuk ke dalam kategori anjing spits yang memiliki bulu tebal dan panjang. Nama pomeranian sendiri berasal dari daerah pomeranian Jerman Tengah. Selain ekspresi kayak mirip dengan perubah, penampilannya yang mungil dan lucung menjadi daya tarik sendiri untuk dijadikan hewan peliharaan. Kalo begini sih, otan mau dong satu. Otaners, anjing itu terkenal suka berbulu tikus. Tapi kalo misalkan dikasih tikus main ini, kira-kira mereka tertarik gak ya? Kita coba yuk! Let's go kak! Siapa takut? Ser bosok! Jangan kasih ampun! Kiki-kiki-kiki! Benar saja kan teman? Anjing pom memiliki rasa penasaran yang tinggi. Terlebih pada siswa pelang bergerak dengan cepat. Lihat tuh, mereka sampai rebutan untuk bisa mendapatkan mainan tikus ini. Lucu ya? Setelah berhasil mendapatkan mainan, mereka berusaha untuk membawanya ke tempat yang lebih tenang. Tujuannya agar mainan tersebut dapat dia kuasai dan tidak berbagi dengan anjing lainnya. Hayo, gak boleh gitu sob. Main bersama-sama kan lebih asik. Betul kak penonton? Nah, kalau yang ini gak kalah mengemaskan teman. Bahkan lebih unyu daripada yang tadi. Tentu saja dong, ini adalah anak-anak dari anjing pom yang masih berusia 2 hingga 3 bulan. Kalian sadar gak sih? Penampilan kalsiat kok beda gitu ya? Rambut kalsiat kok berubah warna sih? Trend terbaru nih kak ceritanya. Gimana tanda penampilan aku sekarang? Keren gak? Tapi jangan salah, ini cuma week doang. Untuk cara aku berbaur sama anjing mini pom ini. Lihat, ini umur 2-3 bulan doang. Lucu banget, lihat. Bulunya tebel, pelakuannya lucu, gak mau diem dan sangat aktif banget. Lihat. Cucu ya. Ini paling kecil nih otanus nih. Kecil banget. Oh, otan kira ini rambut beneran. Ternyata cuma aksesori saja ya kak. Tapi cocok kok. Hihihi. Oh iya teman, anak anjing pom memiliki sifat yang lebih lincah dan aktif. Rasa ingin tahu mereka begitu besar. Sehingga diperlukan perawatan yang baik untuk mentalnya. Melepas anak anjing seperti ini merupakan salah satu cara untuk melatih anjing agar tidak lesu. Oke otanus, ini adalah anjing pom nomor 1 di Indonesia. Luar biasa ya. Dia memenangkan jualan 1 ketika tahun 2019. Keren banget. Lihat lucu nih. Serius nih kak, ranking 1 se-Indonesia. Wih, gelarnya nasional nih. Ampun sok. Di sini memang banyak terlahir para bintang juara. Bukan kelas Tarkam. Tapi kelas nasional. Bahkan internasional. Cakut. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dibutuhkan latihan dan perawatan yang tidak biasa. Untuk melatih dan merawatnya pun harus dilakukan oleh profesional. Tidak boleh sembarang orang. Wah otanus, ternyata jadi dog show handler itu tidak mudah loh. Kecepatan harus pas, kita harus selar juga sama anjingnya. Jadi itu bukan pekerjaan yang mudah ternyata otanus. Tuh, benar kan? Kalsiat aja sampai mengakui kalau menjadi dog trainer itu tidak mudah. Apalagi jika muteri anjing yang kita latih sedang tidak bagus. Bisa-bisa berantakan deh latihan ya. Nah Pak Marshal, kalau kandang Angel ini dimana sih taruhnya? Sehari-hari Angel punya tempat khusus bersama temen-temennya yang calon-calon juara yang lainnya. Di tempat yang very-very spesial. Oh iya? Sangat-sangat spesial. Gimana tuh? Pengen tau dong? Ada di sana. Tempatnya pokoknya benar-benar mewah. Mewah nih? Iya. Pengen liat dong? Harus dong. Gitu kan? Karena anjing juara juga. Ayo, ayo kita kesana yuk. Ayo, kita langsung ke tempat istirahatnya Angel. Mari kita buang. Hah? Mereka beneran punya tempat spesial nih? Duh, Tutan kalah Sultan dong kalau begini sih. Nah disini saat tempatnya Angel bersama temen-temen lainnya tinggal sehari-hari nih. Oh iya? Disini semuanya adalah champion-champion kita yang kita punyain semuanya. Suara-juaranya disini. Oke. Ayo, Ayo, kita lihat. Kalau lihat tempatnya sih, ini kayak istana bukan kandang. Lihat saja tuh, sampai dilengkapi pendingin beruangan segala. Suhu di kandang anjing ini diatur sekitar 20 derajat temen. Tujuannya agar sobat berbulu ini menjadi nyaman dan tidak merasa kepanasan. Dengan begitu, perkembangan bulunya pun menjadi lebih lebat dan bagus untuk ikut kontes.